Untuk pembangkitan listrik, tenaga matahari juga tentu saja bisa digunakan dan ada beberapa macam teknologinya yang kalau kita gunakan diagram sebetulnya kita berbicara utamanya dua bentuk ya. Jadi yang pertama adalah ketika sinar matahari ini digunakan untuk memanaskan atau panasnya yang kita ambil ya, kita fokuskan gitu untuk kemudian dari panas itu digunakan untuk membangkitkan uap bertekanan misalkan dari fluida tertentu yang kemudian memutar turbin dan membangkitkan listrik melalui generator listrik atau ketika cahaya matahari dengan menggunakan panel surya atau fotovoltaik atau PV kemudian langsung mengkonvert cahaya matahari tersebut menjadi listrik. Jadi ada dua fundamental, yang pertama sebagai memanfaatkan solar termalnya dan yang kedua adalah memanfaatkan cahayanya dengan melalui fotovoltaik. Nah kalau kita bicara yang ketika kita memanfaatkan panas matahari dalam bentuk solar termal maka kita bicara tidak jauh dari empat tipe utama ini jadi yang pertama adalah parabolic through dimana disini kita mempunyai cermin-cermin cekung ya yang di atasnya ada di titik fokusnya yang linear, bukan titiknya, garis fokusnya itu ada pipa yang mengalirkan fluida-fluida yang dipanaskan dan fluida panas ini kemudian yang digunakan untuk membangkitkan listrik lebih jauh. Yang kedua ada dish engine, ketika kalau tadi dalam bentuk cermin cekung yang horizontal memanjang ini dalam bentuk fokus ya, jadi dish dalam bentuk piringan yang memfokuskan ke satu titik dimana di titik fokus tersebut kemudian ada receiver atau engine yang membangkitkan listrik. Kemudian yang ketiga dan keempat ada linear fresnel yang sebetulnya ini adalah bentuk aggregate dari parabolic through dimana sama seperti parabolic through kita memfokuskan panas matahari ke satu garis fokus dimana disitu ada cairan yang kemudian dipanaskan oleh panas matahari yang dipantulkan tapi tidak, artinya kalau di parabolic through itu satu cekung cermin cekung memanaskan satu garis fokus disini beberapa atau aggregate cermin cekung atau bahkan ya lebih mendatar itu memanasi satu garis fokus cara bersama-sama dikenal dengan linear fresnel dan yang keempat central receiver ini sebetulnya bentuk aggregate dari dish atau engine ketika solar receivernya adalah dalam bentuk yang lebih besar dia ada di tengah-tengah berbagai cermin-cermin atau heliostats yang masing-masing mengarahkan cahaya atau panas matahari sinar matahari, panas matahari itu ke satu solar receiver nah ini implementasi dari parabolic through dimana ada banyak cermin-cermin cekung dan garis-garis fokusnya tempat yang cukup luas dan disini pipa-pipa ini mengalir air-air yang dipanaskan secara-cara yang dipanaskan yang kemudian akan memutar turbin ini adalah linear fresnel ketika cerminnya itu teragregat jadi dia seperti satu cermin cekung raksasa yang tadi dari beberapa modul cermin-cermin cekung sebagaimana di parabolic through hanya di linear fresnel hanya ada satu receiver garis receiver yang dipanasi oleh aggregate beberapa modul-modul cermin cekung kemudian ini foto dari this engine dimana cerminnya ini memfokuskan panas matahari ke satu titik dan di engine ini dibangkitkan listriknya dan ini adalah central receiver dimana cermin-cermin heliostat tadi memantulkan panas matahari ke satu titik di central receiver dan disini diproses apa namanya terjadi panas tadi digunakan untuk mengubah satu fulgida menjadi uap pertekanan memutar turbin generator dan selanjutnya ditalurkan ke pengguna yang secara photovoltaik disini kita memanfaatkan langsung dari sinar matahari cahaya matahari untuk membangkitkan listrik disini dalam bentuk arus searah memanfaatkan silikon yang di istilahnya di kotori ya dengan apa namanya materi lain yang bertipe P atau bertipe N sehingga terjadi aliran holes istilahnya yang bisa mengalir di photovoltaik ini ketika ada cahaya matahari foton yang menjadi sumber energi untuk hole atau elektron mengalir dan ketika dihubungkan dalam rangkaian tertutup maka terjadilah adilan listrik dan itulah listrik yang dibangkitkan oleh panel surya atau photovoltaik dan kita lihat disini elektron yang mengalir satu arah ya jadi kita pun mendapat listriknya listrik satu arah itu kurang lebih ketika matahari panasnya atau cahayanya digunakan untuk membangkitkan listrik terima kasih selamat menikmati terima kasih